Jadi kalau kalian mau lihat drama live-nya ini, mau lihat konten-kontennya ini, kalian bisa lihat channel youtube-nya di RISSSKEI Resubscribe, 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 Resubscribe Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Rizky Oke guys, di video kali ini Rizky bakal bikin tutorial atau cara menggambar poin ke-release Nah, gambar ini adalah salah satu gambar youtubers, ya siapakah itu, langsung saja Pertama yang kalian siapkan adalah penggaris, kemudian growing bank Setelah itu pengsil, dan setelah itu penghapus Oke, langsung saja, setelah itu kalian pilih kertas yang kalian sukai Ya, itu terserah kalian deh Dan, langsung saja, apa yang kalian siapkan Yang pertama, kalian buka hp Download di aplikasi Playscore Cari namanya Greek Drawing Nah, jika kalian sudah memiliki Greek Drawing Langsung kalian buka saja Setelah itu, setelah masuk di Greek Drawing, kalian pencet Open File Atau Open Gallery Setelah itu, kalian buka galerinya Mana yang ingin kalian Greek Drawing Untuk digambar Nah, ini Rizky sudah menyimpan Salah satu youtubers Indonesia Yaitu Reza Arab Okavian Nah, setelah itu Kalian mau garis Berapa garis Berapa kolom Ikut secara kalian Ini Rizky pilih 5x5 Jadi, ke atas 5 Kesamping juga 5 kotak Nah Jika sudah 5x5 Nah, langsung saja, teman-teman Pencet Greek Supaya keluar garis Dan, untuk mempermudah Kita ketika menggambar skreksa Terlebih dahulu Oke, setelah itu kita hitung ya 5x5 Nah, setelah itu Langsung kita bikin garisnya 1, 1 Oke, guys Langsung saja Yang Rizky bakal bikin garisnya Oke Nah, setelah digari semua Dan, garisnya itu ya Sama sih Kayak yang ada di Greek Drawing tersebut Kesamping 5 Ke bawah 5 Nah, setelah itu Kita tinggal ngikuti Foto yang sudah diklik Posisi rambutnya Sebelah mana Kalingannya sebelah mana Mata sebelah mana Dan langsung coba Oke, guys Langsung Rizky akan mencoba Penggambar rambutnya Terlebih dahulu Sebelum itu Kita screenshot dulu Supaya lebih mempermudah Kemudian buka screenshotnya Dan Langsung Rizky gambar Pertama Rizky gambar Ujung rambutnya Terlebih dahulu Kalian ikuti ya Jadi Garis Kacanya itu Ikuti posisi yang Ada di gambar Greek Drawing tadi Jadi posisi rambutnya Di garis berapa Kalengannya Di garis berapa Itu Kalian juga ikuti Supaya Kalian lebih mudah Menggambarnya Dan ini Rizky hanya Menggambar Skeksanya Terlebih dahulu Dan tau sendiri Skeksa itu Banyak Yang Tidak rapi Ya Karena ya Hanya awal Si Awalan Untuk Menggambar itu Ya bikin Skeksa Pakai pensil Dan jelek itu Ya Gak apa-apa Yang penting Kita tau Lekaknya Posisi Mata Kelinga Rambut Bibir Dan lain-lain Sekalian itu Rizky Akan fokus Menggambar Posisi mata Dan Coba Lihat Makanya Dan Alisnya Sebelah sana Kotak kedua Turun Kotak kesamping Turun Nah Sama Kayak yang Digambar Atau Difoto Langsung ya Sambil Nunggu Setelah itu Sebelah Kiri Atau Kanannya Yang ada Digambar Nah Langsung ya Setelah itu Ya Kita ikutin Posisinya Posisi Matanya Itu Di garis Berapa Itu Kita harus Ikutin Secara Detail Dan Fokus ya Supaya Kalian Tidak Goresannya Itu Tidak Apa Tidak Apa Semoga Goresannya Itu Kepat Gitu Dan Tidak Jauh Dari Garis Yang Seperti Contoh Di Gambar Greek Drawing Tersebut Oke Guys Setelah Itu Waduh Mati Setelah Itu Langsung Kita Bikin Bibir Ya Bibirnya Asal Asal Dulu Yang Mungkin Kita Tahu Posisinya Atau Lekaknya Itu Berada Di Kolom Berapa Nah Setelah Itu Setelah Sudah Jadi Semua Sketch Atau Kasaran Sketch Kemudian Kalian Hapus Garis Garis Greek Drawing Supaya Ketika Kalian Bikin Video Dan Saat Menggambar Itu Tidak Kelihatan Bahwa Kalian Memakai Greek Drawing Supaya Di Video Itu Lebih Kelihatan Bahwa Kita Menggambar Itu Tidak Pakai Bantuan Akan Tetapi Sebetulnya Kita Memakai Bantuan Yaitu Greek Drawing Kita Hapus Semua Ya Oke Sekolah Kita Hapus Masih Kelihatan Garis Garis Kacanya Kemudian Langsung Kita Drawing Peng Nah Inilah Video Tim Laps Tim Terje Tidak Tidak Tim Tidak 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 Tim Tidak Tim Oke guys jadi ini dulu ya video tutorial menggambar poin gilis Yang menggambar poin gilisnya siapa yaitu Reza Arab Okavian yaitu YouTubers gaming terkenal di Indonesia Semoga dengan video kali ini teman-teman bisa terinspirasi atau lebih semangat lagi dalam berkarya Berkarya apa aja maupun gambar, menari dan lain-lain Ikut dulu guys video kali ini dan semoga kalian bisa mengambil manfaat atau hikmahnya Oke guys terima kasih jangan lupa like share dan subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman ya guys supaya teman-teman lebih mengambil ilmu gengkang dunia menggambar Oke see you